Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mahasiswa sekalian semangat belajar kita kembali belajar desain elemen mesin dan 1 IM1 dari buku Sikri edisi 10 malam ini saya juga akan perkenalkan edisi terbaru edisi 11 kenapa edisi 11 karena satuannya dalam SI unit kita lanjut tentang non-permanent joint dimana pada kuliah sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang non-permanent joint ini nah malam ini kita khususkan kepada sambungan baut bolted connection nanti kita akan kembali untuk mempelajari bolted connection under tension loading seperti yang pada gambar ini ya kita mulai bagi yang belum subscribe silahkan bantu subscribe like comment ya atau bertanya and share pada teman-temannya ini gambar 813 karena memang di bab 8 ya tentang bolted connection adalah tentang baut yang diberi pembebanan tension atau tarik kita bisa lihat misalnya ada dua plat disini ada plat 1 ada plat 2 ini plat 1 ini plat 2 diikat dengan baut baut ini tentu baut dan ini ada murnya ya nah ini ada murnya ya ada tarikan arah P ke atas dan tarikan arah P ke bawah jadi baut ini akan mengalami tentu mengalami tension ya bentuk tension lain adalah selinder head jadi kalau ini saya perpanjang disini ada disini ada piston ya misalnya ya ini saya perpanjang disini ada piston ini saya ambil separuh katakan ya nah disini ada piston ada crank shaft disini connecting rod ya ini pistonnya disini ada terjadi pembakaran maka dia akan memberi tekanan ke atas ini tekanannya tinggi bukan jadi kalau ini piston jadi ketika terjadi pembakaran ya apakah dengan sistem injeksi lalu terjadi pembakaran maka disini akan terjadi daerah high pressure nah daerah tekanan tinggi ini akan mendorong plat 1 ini sedangkan ini kan bodi silinder ini silinder mesin ini dia fix nah ini akan terdorong ke atas akan ketekan ini disini sehingga ini terdorong dan baut ini akan terdorong ke atas terjadi tension ya tapi malam ini kita tidak belajar bolted joint in tension but we'll consider bolted and riveted joint loaded in shear jadi apakah sombongan baut atau sombongan secara kelingan atau reflect seperti disini ini ini plat 1 ini plat 2 kalau tadi tarikan kesini maka sekarang diberikan gaya geser seperti ini FS shear nah apa akibat yang akan dialami oleh masing-masing ada dua disini akibatnya pada 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 paut atau river dan akibatnya pada plat jadi pada bolt or river dan satu lagi pada member member itu katakanlah disini plat yang akan disambung yang pertama kita lihat terjadinya bending jadi ada terjadi bending of river nah ini terjadi bending disini kita lihatnya ada seperti ini lalu yang tadinya lurus jadi miring yang ke D adalah yang C adalah shear of river karena ini ditarik kesana ini ditarik kesini maka di bagian ini akan terjadi shear sehingga ini akan putus akan putus yang D adalah tensile failure of the members nah jadi kalau plat juga memungkinkan ini plat so members ini plat yang kedua ini plate one jadi karena ini diberikan tarikan kesini dan berikan tarikan kesini the bolted joint or riveted joint is strong enough to withstand the force force gaya ini maka failure bukan pada boltnya atau pada revetnya tapi pada plat disini jadi disini kita lihat langsung terjadi kegagalan kemudian yang kedua adalah bearing of revet on members kita tahu kalau ini ditarik ini ditarik ini cukup kuat maka apa yang terjadi yang terjadi adalah ini akan terjadi kedutan bearing stress akan terjadi pada plat ini nah apakah itu sebuah kegagalan iya itu sebuah kegagalan kemudian yang F F ini sheer tear out jadi betul-betul plat ini langsung terputus dan tertarik sehingga tear out nya itu kelihatan langsung disini sehingga ujungnya itu keluar gagal iya oke kemudian yang terakhir adalah tensile tear out jadi kalau ini ditarik ini plat ini juga ditarik akan terjadi inisiasi keretakannya disini dan ini terbuka secara tarik jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tapi kurang 6 mode of failure due to stress in sheer load in sheer pembebanan dalam dengan cara geser gambar ini mudah-mudahan bisa dipahami tidak perlu dihafal tapi dengan sering melihat ini akan bisa diketahui sehingga kalau nanti ke lapangan seorang seorang senior teknik mesin bisa bukan hanya bisa melihat bagaimana bentuk gagalannya tetapi harus bisa memperkirakan bagaimana bagaimana gagalannya akan dialami oleh baut oleh keling ya kelingan atau plat akibat beban sheer ini nah untuk masing-masing keadaan contoh misalnya disini adalah wait a second ya pertama adalah bending mana duluan kita lihat ya ini pertama adalah bending stress bending stress atau tegangan akibat bending ini terjadi pada kasus ini ya jadi kita tahu bahwa kalau ada satu patang ini diberi beban P panjangnya L maka disini akan terjadi momen ya momen itu adalah P kali lengannya sehingga tegangan yang terjadi disini sigma sama dengan momen dikalikan dengan C dibagi dengan I Atau M sama dengan I per C sama ya dimana I per C biasanya disebut dengan section modulus Z section modulus nah section modulus ini pada member yang terlemah atau pada refer atau bau kemudian kita bisa amati disana momennya bisa dihitung C nya tergantung ya apakah kalau pada baut batangnya bulat maka C nya sama dengan C sama dengan diameter per dua kalau dia bentuk plat ini katakan T berarti C nya sama dengan T per dua seperti itu nah sedangkan I adalah inersia momen inersia itu adalah kalau bulat V per 64 di pangkat 4 jadi ini adalah diameter daripada batang baut kemudian V per 64 kali diameter pangkat 4 inilah jadi kita bisa menghitung berapa tegangan tarik yang terjadi pada kasus ini pada kasus ini kalau untuk geser maka tegangan geser itu langsung aja berapa gaya yang dialami dibagi dengan luas penampang jadi luas penampangnya mana jadi kalau misalnya yang 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 ini berarti A sama dengan V per 4 di pangkat 2 ya itulah penampang gesernya bagaimana dengan apa namanya figure 8 25 E E itu E adalah kasus ini ini adalah bearing stress bearing stress ini akibat atau tegangan dukung oleh member atau plat yang yang berkurang ya yang terjadi pada plat itu akibat daripada tekanan daripada batang pivot atau batang bau jadi bagaimana menghitungnya menghitungnya adalah sama seperti tadi kita tahu F A nya T kali D artinya apa T nya adalah the thickness of the thinnest plate jadi kalau yang kita sambung itu dua plat seperti ini satu lebih tipis satunya lebih panjang lebih ya lebih tebal maka batang bautnya itu katakan ini D D ya oke ini baut pivot kita tidak pedakan maka yang kita hitungkan luasnya adalah T yang ini T yang paling tipis dikalikan dengan D dimana D adalah pull diameter or pivot diameter kemudian untuk F dan B ini adalah direct kita tahu bahwa ini terjadi termenanya tear off tear off sama dengan ini ini akan lebih mudah semuanya kita bisa simulasikan dengan software fundamental nah penjelasan lebih lanjut ya kita lihat disini finally all participate and this is the basis of most bulky joint analysis if loss of bulk reload is complete the usual analysis involved ini yang sering kita masukkan di dalam analisis kita tadi bearing sudah kemudian pertama pada bolt yang kedua pada member kemudian geser pada bolt bolt kemudian kita harus memahami ulir ulir dan bahagian sheng di kepala baut itu ada diberikan jadi di baut itu ada diberikan bahagian yang berulir ini yang berulir ini threaded ya threaded part bagian yang berulir dan bagian yang tidak berulir nah kadang-kadang disini juga diberikan ini sedikit dibesarkan nah ketika disambung disini diberikan washer apa guna washer ini untuk mengurangi konsentrasi tegangan pada baut dan member atau plat yang kita hitung ya nanti pada sambungan tension kita akan lebih detail tentang apa gunanya threaded part atau L L P dan non-threaded part non-threaded part kata kala ini kita sebut saja L ya jadi kalau sambungannya nanti di di area track yang berulir maka ini yang kita pakai nanti luas area nya adalah AT ini kita menggunakan tabel tabel berapa nanti kita akan tunjukkan tapi kalau sambungannya jatuhnya di di daerah non-threaded disini ya maka langsung saja A nya adalah P per empat kali di kuadrat mana D ini adalah diameter major dari diameter major dari baut kita tahu ya kalau apa namanya terminologi dari kulir ini adalah kesini diameter major kesini diameter minor oke di tengah-tengah ini diameter pitch diameter pitch nah pitch itu yang mana jarak antar puncak dari kulir seperti itu itu kita sudah pelajari sebelumnya dan sudah ada dalam video sebelum ini ya nanti coba dilihat nah sekarang kita break sebentar kita akan perhatikan sebuah contoh berikut ini kita pause dulu selamat Terima kasih. Tekst baik yang edisi 10 maupun edisi 11 yang saya pegang sekarang ini. Sayangnya edisi 11 yang saat ini saya pakai ini. Terus terang saja, ini kopian. Jadi maksud saya, saya percaya... Sebentar ya. Sebentar ya. Mana ya saya simpan? Sebentar dulu. Banyak sekali foto. Jadi saya sudah... Kalau tidak dapat nanti saya akan masukkan dalam video ya. Saya akan masukkan dalam video nanti. Oke. Baik, para mahasiswa dan yang senang lecture note dari saya di channel Bustamisyam. Khususnya untuk pengetahuan praktis para teknisi, para insinyur di sana. Atau adik-adik mahasiswa yang akan melanjutkan studi di S2 atau S3. Tidak salah untuk merefresh ilmu tentang material, struktur. Khususnya tentang baut pada... Nah, kali ini kita coba untuk memahami soal dulu ya. Karena memahami sebuah soal itu sudah bahagian dari jawaban. Bayangkan kalau kita salah memahami soal, kita alat jawab saja. Ya, ya maka jawaban yang kita tulis itu ya tidak kena sasaran. Artinya tidak bisa menjawab persoalan. Baik, kita lihat di sini. Ya, tadi saya katakan bahwa buku Sikli edisi 11 ini, ya. Seperti yang pada layar ini. Sudah dalam satuan SI, ya. SI, unit. Jadi ini akan mudah untuk kita bayangkan ukurannya. Ya, di sini di soal contoh soal ini. 2.25.4 x 101.6 mm. Coal roll steel bar. Jadi di sini ada batang baja. Batang baja itu di roll, ya. Di roll dingin. Tipenya kalau IC itu, ASTM itu, ASTM itu, ASTM atau IC lah ya. Sorry. Saya hapus. IC 10.18. 10.18. Apa makna 10.18 ini ada di chapter 1? Itu adalah baca yang kandungan karbonnya, ya. Kandungan karbonnya, ya. Plain karbon steel. Kandungan karbonnya itu berkisar antara atau sampai dengan 0,2%. Jadi di sini 0,18, 0,2%, seperti itu. Tentu ada kandungan-kandungan lainnya, ya. Dalam baja ini. Nah, dia bisa cold round. Nah, tapi di sini cold round, ya. Jadi cold round, ini tidak ada dalam tabel, tapi ini didekatkan kepada cold round, nanti hasilnya. Nah, jadi IC 10.18 itu, kalau kita lihat pada tabel, nah ini dia, A20 nanti bisa dilihat, ya. A20, 10, 18 itu ada di sini. Maka dia memiliki, dia punya, kalau ini sigma, ini strain, dia punya SY, ya. SYT, di sini S-U-T, ultimate. Dia punya SYT itu untuk yang hot itu 400, ya. 400 megapascal. Dan, oh sorry, ini yang 400 megapascal. Tensil, ya. Dan, dan, dia punya tarik, yield, sorry, yield strain-nya, 400 220 atau, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Ini cold round atau, cold round, cold round, hot. Ya, karena tidak ada di dalam, tapi, oh, oke. Cold roll, ya. Jadi, jangan yang hot yang kita lihat, tapi yang cold, ya. Jadi, sama dengan berarti, sama dengan yang ini, 370. Jadi, ini 370, ya. 370, apa? Megapascal. Ini tentu ada properties lain. nah, itu satu dulu yang kita harus pahami tentang material. Yang kedua, kita harus pahami bahwa plat-nya ada 2. Yang mana 2? Plat ini, plat 1, dan plat 2. Ya. Jadi, masing-masing kita lihat, tebalnya 25,4. Ya, kemudian lebarnya 101. Nih, 101,6 milimeter. Ya, paham ya? Jadi, ini plat 1 tadi, ini plat 2. Kita lihat dari samping, ini kita lihat dari atas. Nah, 2 plat ini dibatasi ini sampai sini, nih. Sampai sini, nih. Nah, kemudian disambung silanya butt splice, ya. Jadi, kita tahu ya, bahwa ada lab join. Kalau lab join itu kan ini langsung aja ini. Ini kan lab. Jadi, kita pasang bautnya di sini. Baut atau link. Ya. Relate. Tapi kalau plat splice, ya. Splice-nya merujuk pada plat yang akan dipakai di sini. Yang ukurannya 12,7 by 101,6 milimeter. Ya. Bahannya sama. Bahan mereka ini sama. Yaitu cold roll. Cold roll ini dianggap sama dengan cold round. Jadi, oh sorry. Ini saya salah tadi. Ini bukan 400, tetapi kita pas dulu ya. Ini 470, ya. 470. Jadi, yang kita pakai 470. Maaf ya, ini udah malam pukul berapa ya di sini. Saya mengerjakannya dari sekolah Mintao Salam. Sekarang udah hampir setengah sebelas. Mentesan ya, mohon maaf ya teman-teman. Jadi, 400 ini demi mahasiswa ini. Supaya mereka jadi orang pintar se-dunia mengalahkan ya, mengalahkan negara-negara tetangga lah. Udah pilihan tiga. Masa orang luar masuk ke sini jadi manager karena kita nggak bisa bahasa Inggris. Nggak memahami apa ilmu dasar ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Ayo. Jadi, oke. SUT 440 MPa dan SUT-nya 370. Jadi, yang dipakai 370 dan 440. Ini ya untuk materialnya. Material apa? Material plat maupun material bat splice tadi ya. Oke. kita kembali ke laptop sini. Nah, itu pengetahuan kita tentang plat. Sekarang pengetahuan kita splice plate-nya udah tentang apa? Coba. Yaitu tentang ini. Tentang ini. Apa maksudnya? M20 kali 1.5 mm. Ini bukan cross product. Grade 5. Jadi, ini menarik. M20 x 1.5 mm grade 5 bowl. Jadi, bowl yang memiliki M itu apa? 20 itu itu apa? 1.5 itu apa? Grade 5 itu apa? Kita lihat saja apa maknanya itu. Tadi M berapa? Lupa. M M M20 1.5 grade 5. M20 itu ada di mana? M20 itu grade 5. Grade 5. M20 itu berarti ada di sebelah mana dia? Grade 5-nya itu ada di sini di sini berarti dia ada di range sini. Ada di range M5 sampai M24. Karena kalau kita pilih antara M16 sampai ini nanti grade-nya bukan 5 tapi sampai 8. jadi kita pilih ini. Untuk apa itu? Untuk mengetahui pertama adalah minimum proof strength kemudian minimum tensile strength kemudian minimum yield strength. Kenapa kita perlu minimum proof strength tensile strength dan yield strength? kita akan tunjukkan seperti berikut. Jadi kalau ini stress ini strain pada baut pada bahan baut katakanlah ini di sini adalah S yield tadi ya di sini S ut tensile ultimate di sini adalah E di sini adalah P P itu proof strength E adalah elastic strength dan yield strength untuk baut yang kita pakai itu di sini di proof karena betul-betul ini lurus betul-betul lurus elastiknya betul-betul 100% tapi di batas titik E sendiri ini sudah ada sedikit lengkungan walaupun terlalu terlalu dekat gate-nya itu tapi proof strength ini adalah sebuah jaminan untuk sambungan baut kita tidak akan memakai yield strength oh bisa ya kita pakai yield strength lalu nanti saya bagi dengan faktor keamanan yang lebih besar ya SF kan nanti jatuhnya daerah ini ya tapi ini bukan faktor keamanan lagi faktor of you know ignorant jadinya faktor of ignorant ya jadi kita tidak pakai SET dan SUT ini sambungan baut tidak laku kita pakai proof strength makanya ini kita perlu ini data ini jadi jangan salah ambil atau jangan salah baca tetapi kalau tidak ada di dalam tabel dengan diketahui SUT dan SUT ya kita bisa prediksi apa kita bisa prediksi proof strength nah tapi karena ini kita menggunakan year ya sorry karena tegangan yang terjadi adalah shear bukan tension shear maka kita akan juga mempertimbangkan maksimum shear stress teori ya jadi kita akan menggunakan juga nanti year strength ini ya kita akan menggunakan untuk bolted connection in shear loading jadi jangan jangan kita samakan nanti dengan tension loading ya tuh jadi untuk pastinya saya buat seperti ini tension tension load shear load tension load kita pakai proof strength sedangkan untuk shear load kita bisa menggunakan yield strength tergantung kalau ini dipakai kesini maka SF nya adalah bukan safety factor tapi factor of screen ya ya kembali kesini kembali ke soal oke dapat SG 660 SP 600 SUT 830 itu dapat datanya nah lalu ini pertanyaan apa sih jadi pertanyaannya estimate jadi dengan design vector factor of ini itu SF sama ya safety vector atau design vector 1,5 estimate the static load F that can be carried if the bolt lose spray load nah jadi kita diminta untuk menghitung ya gaya statik ya dengan SF 1,5 ini gaya statik ya ini gak laku juga ini kalau terjadi bubat impact pada baut seperti pada baut untuk mengikat kepala silinder mesin begitu ya karena waktu kita cari penyelesaian ya nah disini penting ya F per 2 is transmitted by each of the splice plate kita tahu tadi splice plate ada 2 atas dan di bawah ini adalah yang diikat ini yang diikat bautnya itu ada disini ada disini ya maka kalau ini dikasih beban ini dikasih beban maka ini ditahan oleh 2 semasing 2 sebelah kanan 2 sebelah kiri 2 2 plat maka disini 0,5 disini juga 0,5 jadi half F is transmitted by each of the splice plate nah itu maksudnya nah sekarang kembali lagi seperti tadi pertama adalah bearing of inbode 2 3 kali di tegangannya ini itu sama dengan kekuatan yieldnya dibagi dengan faktor keamanan nah dari sini kita bisa tahu F yang terjadi pada ya atau yang dipolehkan pada plat karena mempertimbangkan terjadi bearing stress itu 447 kilo nyton nah sekarang bearing in members bearing in members maka kita harus mempertimbangkan yield pada member yield yield pada members itu samakah yield pada members kalau bahannya sama ya sama ya kalau bahannya sama maka sama tapi kalau bahannya beda tentu ya tentu beda nah jadi dapat 250 pada pada members kemudian shearnya bagaimana kalau shear pada baut bautnya ada berapa kita lihat di sini bautnya ada 4 oke 1 2 3 4 berarti masing-masing baut menerima 1 per 4 atau F per 4 ini dia AR AR adalah luas penampang geser ya jadi ini paham gak ya bull thread extend into shear plane maka yang kita pakai adalah AR jadi AR itu dari mana ada di tabel yang kemarin sudah kita tunjukkan ya pada pada video sebelumnya luas penampangnya bukan V per 4 di kuadrat seperti yang kita jelaskan tadi tetapi kita harus lihat di tabel nah kita lihat di tabel ada 259 mm kuadrat SJ nya 660 tadi ya 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 faktor keamanan 1,5 263 kilonewton kemudian kalau terjadinya pada ujung terjadinya shearing ya jadi kita kita tahu tadi kalau ini ada member ini baut ini ini ketarik ke bawah ini ini ketarik sehingga ini bolong kenapa karena ini ketarik ke bawah jadi ini terjadi shear shear maka cara menghitungnya ini hampir sama dengan tadi masing-masing baut bagi 1 per 4 jadi F per 4 kemudian A kali T kita tahu kita sudah lihat tadi apa itu A apa itu T yaitu T itu tebal tebal yang paling tipis dari member kemudian kita disini dapatkan berapa 413 kilo kemudian tensil nah disini yang perlu penjelasan lebih lanjut dan lebih lama nah untuk disini supaya jangan durasinya tidak terlalu lama saya akan tunda penjelasan ini pada video berikutnya ya karena disini ada menghitung momen inersia disini tidak bisa menghitung momen inersia disini ini tidak bisa langsung I sama dengan V per 64 di pangg 4 kenapa karena ini akan mengalami tegangan ya tegangan tarik seperti berikut ini jadi kalau kita lihat kalau saya gambarkan potong seperti ini 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 lubang ini lubang lubang baut ini plat ini plat ini kalau saya potong ini saya nampakkan seperti ini ini dari sumbunya maka I nya kita tidak bisa menuliskan V per yang 4 di pangkat 4 begitu saja karena ada dua ada dua daud dan ada bagian yang bolong dari plat ini dan ada bagian yang tidak bolong disini nah khusus ini kita tunda ya kita tunda penjelasannya supaya lebih kecil nanti wah ini kurasi sudah cukup panjang saya kira saya padai dulu penjelasannya sampai disini mudah-mudahan apa yang sudah kita jelaskan tadi terutama dalam pemahaman soal ini kira-kira bisa ditanggung oleh para mahasiswa jawaban yang tersisa nanti kita lanjut di video berikut demikian sudah terbala malam jam di sini 22 lewat 45 oke tetap semangat mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat